Oke, ah, disimpannya di dalam kulkas ya, dalam waktu 6, jangan ditaruh di luar, karena itu akan mengundang bakteri untuk tumbuh di sini. Anyway, sekarang saya menyiapkan daun bawang, ya, saya perlu 2 tangkai daun bawang, hanya bagian bawahnya saja, cutihnya saja. Ini kita iris tipis, kemudian, tiganya kita susun di kiring, ini gak sampai sekilo ya, ini kurang lebih 700, hampir 800 gram lah yang saya ada sekarang, kemudian, bumbu yang tadi kita siapkan, kita siram di atasnya, kemudian kita kasih daun bawangnya. So, saya akan pakai sarung tangan, karena dagingnya harus kita benar-benar, kita campur, nah, dan enaknya itu pakai tangan. So, nah, ini udah benar-benar semuanya sudah tercampur bumbu secara rata, kemudian, ini harus kita diamkan selama kurang lebih paling sedikit 6 jam, atau 12 jam paling lama, jangan lebih lama dari 12 jam, ya. So, kita tunggu 6 sampai 12 jam sekarang. Ini sudah ada yang saya siapkan. Dagingnya maksud saya, yang sudah berbumbu, ya, ini sudah mantap semuanya, sudah tercampur, oke. Ah, disimpannya di dalam kulkas, ya, dalam waktu 6 jam, jangan ditaruh di luar, karena itu akan mengundang bakteri untuk tumbuh di sini. Nah, sekarang saya akan ada 2 cara untuk memanggangnya, memasaknya maksud saya. Kita akan bakar di atas barah api, dan, oh, di atas diri saya sendiri. Oh, kemudian, hahaha, kemudian kita juga akan memanggangnya di panci. Jadi, kalau orang Korea, itu biasanya dia akan memotongnya di sini, di antara si kulang iganya, supaya gampang disantap juga, ya. Jadi, saya akan beberapa, saya potong begitu, beberapa akan saya diamkan. So, dan kita kasih sedikit minyak. So, sedikit saja. Sampai kita tunggu sampai dia benar-benar jadi panas sekali, karena itu penting. Nah, kalau di situ, kayaknya sudah panas. Sebelumnya, saya juga mau meminyaki ini. Oh, panas, panas, panas. Nah, ya. So, yang ini bagaimana ini ceritanya nih? Apakah sudah? Dan karena ini adalah iga yang memang dagingnya dipotong tipis, kita tidak usah memasaknya terlalu lama. Oke, sekarang kita kres daging. Lihat. So, kita balik saja asal belakangnya. Bagian sisi yang tadi kita taruh pertama kali, sudah mulai coklat-coklat. Nah, ini sudah mantap nih. Nah, oke. Kita diemin lagi. Saya juga ke sini. Kita lihat. Ini juga sudah mulai pada mantap sepertinya. Ini juga boleh sedikit lagi. Oke, sekarang saya akan menyiapkan nasinya untuk menghidangkannya. Nah, ada selada. Ada bawang putih. Bawang putihnya saya telah jadi dua dulu. Kemudian mereka juga adalah pecinta sejati dari cabai hijau. Cabai hijau dipotong tebal-tebal. Ini juga kita taruh di sini. Cabai hijau. Dan sekarang, dagingnya. So, kemudian yang. Wah, yang ini sudah. For sure. Ini juga sudah. Daun-daunan. Dan cabai hijau. So, dan ini adalah. Iga, bakar, panggang, ala koreatwi. Juga biasa disebut sebagai beef kalbi, tapi ala.